Kita akan lihat informasi lain karena ada gelombang pasang setinggi 3 meter yang disertai dengan angin kencang menerjang pesisir desa Sika, Kecamatan Lela di Kabupaten Sika, Rusat Tenggara Timur. Akibatnya air laut masuk ke rumah warga dan ada beberapa rumah warga di pesisir yang rusak. Gelombang pasang ini setinggi 3 meter terjadi di hari Sabtu pagi hari di pantai selatan Kabupaten Sika. Hantaman gelombang pasang ini bahkan merusak sejumlah rumah di pesisir desa. Kerusakan terjadi di bagian atap rumah warga akibat dihantam gelombang pasang yang disertai dengan angin kencang. Diterjangnya rumah warga ini karena rusaknya tanggul penahan ombak beberapa waktu lalu akibat dihantam gelombang tinggi. Pemerintah daerah setempat mengimbau kepada warga yang tinggal di wilayah pesisir agar mengungsi mandiri atau menjauh dari pantai apabila masih diterjang gelombang tinggi. Jelajahi Cara Baru Kau mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang.